Pelagangan ini viral di media sosial, sebuah video yang diunggah di akun Instagram adpo.nation. Video tersebut memperlihatkan sejumlah petugas paspam pres berusaha memberhentikan konvoy pengendara motor. Yang menjadi sorotan adalah salah seorang petugas terlihat menendang salah satu pengendara mugis sembari memegang pistol. Video tersebut kemudian diketahui diambil di kawasan ring 1, tepatnya jalan Veteran 3 belakang Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Untuk diketahui, ring 1 adalah area di sekitar Istana Kepresidenan yang dijaga ketat oleh aparat bersenjata. Sehingga, masyarakat umum tidak boleh melewati ruas tersebut tanpa izin. Setelah video itu viral, salah satu anggota rombongan motor itu kemudian menyatakan kesiapan untuk mengklarifikasi dan melontarkan permohonan maaf. Rombongan motor yang menerobos ring 1 itu akhirnya resmi memohon maaf pada Senin 1 Maret 2021 diwakili oleh salah satu pengendara bernama Halid Termawan. Dilansir oleh Kompas.com, mantan komandan paspam pres legend Nono Sampono meminta polisi untuk tetap mengusut kasus pengendara motor yang menerobos ring 1. Menurut Nono, permohonan maaf yang disampaikan para pengendara tersebut tak bisa menghapuskan fakta adanya pelanggaran. Sebelumnya, asisten intelijen paspam pres let call infanteri Wisnu Herlambang mengatakan, urusan antara pihaknya dengan para penerobos ring 1 itu telah selesai karena tidak ada niat membahayakan. Kedatian demikian, Wisnu tetap menyerahkan kasus itu kepada pihak kepolisian untuk diusut. Sebab, para pengendara motor itu telah melanggar UU lalu lintas dan angkutan jalan. Kejadian ini sebenarnya sudah selesai. Kita sudah memberikan edukasi, kita sudah memberikan seguran, kita memberikan imbawan agar tidak mengulai perbuatannya lagi. Manakala ada hal-hal dari postingan video tersebut, misalnya video tersebut dianggap melanggar hukum atau peraturan lalu lintas yang menjadi kewenangan kepolisian. Kita serahkan kepada kepolisian untuk memeriksa, memproses apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Jadi, untuk pas pampes, sebetulnya sudah selesai dengan memberikan edukasi pada saat kejadian kemarin. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!